warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera untuk kita semua semoga selalu berada dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana supaya lajada pembeli kita yang tadinya tidak bisa COD menjadi bisa COD kembali yaitu dengan cara membuat akun gmail baru untuk dimasukkan ke akun lajada pembeli jadi intinya lajada pembelinya akunnya dibuat lagi yang baru dengan gmail yang baru hari ini jangan gmail yang lama ya disini yang mana saya tidak bisa COD disini ya sudah error sudah tidak bisa menandai produk baik dari produk daerah Jawa Barat ataupun Jawa Tengah ataupun dari luar Jawa untuk lebih lengkap simak pada video berikut ini untuk tutorial bagaimana supaya lajada bisa COD kembali pertama-tama kita hapus dulu akun akun lajadanya ya akun lajada yang disini sudah saya hapus dulu ya aplikasi lajada pembelinya kemudian anda download kembali ya download kembali nah dimana disini saya sudah mendownload kembali lajadanya ya udah ya kalau sudah di download diamkan dulu ya diamkan dulu kemudian langkah selanjutnya kita membuat gmail baru gmail baru untuk dijadikan akun lajada yang baru jadi gmail barunya itu harus yang hari ini yang hari ini harus dipakai untuk akun lajada yang hari ini langsung masuk ke Google Chrome untuk membuat gmail baru kemudian kita eh langsung tekan tombol di atas tombol ininya akun gmailnya akun googlenya ya kemudian ditekan kemudian disini tambahkan akun ke perangkat baru ya nah tunggu beberapa waktu kemudian nah disini langsung di ditekan buat akun nah pilihannya untuk mengelola bisnis saya atau untuk diri sendiri itu untuk diri sendiri ya disini langsung diisi apa aja nama gmailnya lah bebas oke tekan berikutnya kemudian pilih nama gmailnya sandinya yang mana disini harus memasukkan nomor HP sebelum masuk ke sini sebetulnya saya barusan sudah membuat akun gmail ya akun gmail saya itu yang ini yang yuswasepunam at gmail.com itu baru dibuat hari ini tadi ya oke langsung saja kalau sudah membuat gmail baru langsung masuk ke akun lajada pembeli oke langsung masuk ke akun lajada pembeli langsung tekan tombol akun kemudian daftar ya yang di paling atas tekan tombol daftar kemudian disini ada pilihan kalian mau mau register pakai Facebook lain atau Google di sini kita harus menekan daftar dengan menggunakan Google tekan setuju ya lalu akan di diberi pilihan pakai gmail yang mana yang mana saya barusan pakai gmail terbaru yang paling bawah ya pasti gmail terbaru itu yang paling bawah coba ya oke ditunggu beberapa waktu oke tunggu saja ya dengan sabar oke ya Alhamdulillah akun lajada yang baru udah masuk ini untuk menambahkan kode nanti saja boleh ya ditekan isi nanti boleh nah ini langsung jadi akun lajada baru langsung saja saya akan mencoba memesan satu produk dari dari toko sebelah ya akan saya buktikan apakah ini betul bisa COD ya dengan membuat akun baru dari gmail yang baru pula oke oke untuk membuktikan bahwa dengan akun Google baru untuk diterapkan ke akun lajada pembeli ya akun lajadanya terbaru dari gmail terbaru hari ini saya akan buktikan itu langsung bisa COD oke langsung saja saya ke masuk ke lajada pembeli ya di sini ada keranjang akan saya coba belanja dari satu toko ya dari manapun itu ya nah nah itu bisa ya bisa dilihat ini bisa bayar di tempat kemudian dari toko apapun ya bisa bayar di tempat oke ini sangat terbukti bahwa bahwa dengan trik tadi akun lajada anda menjadi pulih kembali normal kembali yang tadinya tidak bisa COD menjadi bisa COD saya akan buktikan lagi ke toko lain ya ke toko lain yang yang beda dari ini ini coba dengan umpamanya tas ya pakaian wanita toko pakaian wanita akan saya coba bisa COD atau tidak oke akan saya coba ya nah dari toko ini ya tetap bisa COD nah jadi intinya kalian tidak usah resah gelisah dan sebagainya nah saya coba pakai alamat yang lain juga masih tetap bisa COD yang tadinya itu sudah 2 hari tidak bisa COD sekarang Alhamdulillah bisa menjadi COD jadi sekali lagi intinya apabila kalian tidak bisa COD sudah beberapa hari tadi sudah dikatakan bahwa pertama-tama kalian hapus dulu akun lajada pembelinya kemudian anda membuat akun google baru untuk menjadi akun gmail baru nah itu akun gmail baru itu untuk diterapkan kepada akun lajada yang baru oke mudah-mudahan tutorial ini bermanfaat bagi kalian yang para pecinta online salam sejahtera untuk kita semua semoga selalu berada dalam lindungan Allah s.w.t wakala wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh see you next time bro terimakasih sudah menonton jangan lupa like, subscribe, dan tekan dan lonceng terima kasih terima kasih terima kasih